Halo semuanya, saya Audrey dari Alayapilates. Kali ini kita akan melakukan sesi latihan pendek untuk melatih otot terus. Langsung kita mulai aja ya. Oke, now, duduk di sitting bone-nya. Bawa tangannya ke depan, duduk tegak. Tulang duduknya benar-benar ada di atas matras. Lalu rasakan spinenya panjang ke arah langit-langit. Inhale, and then exhale. Masukkan tailbone-nya. Dorong perutnya ke belakang. Backnya jadi round. Lalu langsung bawa curve-nya ke matras. Tahan di sini. Inhale, and exhale. Duduk tegak lagi. And then exhale. Bawa masuk tailbone-nya. Bawa masuk tulang ekornya. Aktifkan perutnya. Bawa curve-nya ke matras. Tulang belikatnya tetap tidak menyentuh matras. Inhale, exhale. Duduk tegak lagi. Inhale, and exhale. Masukkan tulang ekor. Tekan perutnya ke belakang. Duduk tegak lagi. Okay, now inhale, exhale. Masukkan tulang ekornya. Tekan perutnya. Maintain C curve-nya. Terus tulang belikatnya tetap off dari matras. Tetap tidak menyentuh matras. Lalu tangan kiri mendekat ke tangan kanan. Inhale, and exhale. Dalam keadaan rotasi. Bawa lagi naik ke atas. Balik ke tengah. Putar ke kiri. Inhale, and exhale. Balik ke tengah. Putar ke kanan. Bawa ke atas. Bawa ke atas. Balik ke tengah. Lalu ke kiri. Inhale, and exhale. Dalam keadaan tetap rotasi. Rasakan obliknya. Rasakan otot perutnya. Ketengah. Ke kanan. Dan bawa naik lagi. Sekarang, kita ke arah sebaliknya. Mulai dari kanan. Tailbone-nya masuk. Dorong perutnya. Maintain C curve-nya. Bawa turun. Ketengah. Ketengah. Lalu ke kiri. Inhale, and exhale. Balik ke tengah. Ke kanan. Satu kali lagi terakhir. Kembali ke tengah. Duduk tegak lagi. Buka lagi tangannya selebar bahu. Inhale, exhale. Taruh tulang belikatnya di matras. All the way down. Kepalanya di matras. Tangan di samping. Oke. Saya harus adjust sedikit. Tangan di samping. Bawa tumitnya mendekat ke arah pantat. Kita pelvic curl dulu. Inhale, exhale. Tailbone-nya bawa masuk. Tulang ekornya bawa masuk. Tekan belinya ke arah matras. Bawa naik pantatnya. Lower back-nya. Mid back. And upper back. Inhale, exhale. Sekarang tekan tulang rusuknya ke arah matras. Jadi upper back-nya turun duluan. Mid back. Lower back. Baru. Lepas tulang ekornya di matras. Inhale, and exhale. Dua lagi. Inhale, and exhale. Hamstring aktif. Inner thigh aktif. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Buka tangannya ke samping. Telapak tangan menghadap ke atas, ke langit-langit. Satu kaki naik ke tabletop. Aktif perutnya. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Now, spine twist, spine. Kita twist ke arah kamera dulu. Inhale. Ke arah saya. And exhale. Obliknya aktif. Twist datang dari pinggang. Inhale. Inhale. And exhale. Inhale, kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Satu kali lagi terakhir. Setiap sisi. Inhale. And exhale. And inhale, twist. Rasakan pinggangnya. Pundangnya tetap ada di matras. And exhale. Kembali ke tengah. Now, bawa tangannya ke belakang kepala. Kita akan hundred prep. Inhale. And exhale. Bawa tangan ke samping pinggul. Bawa dadanya naik. Inhale. Tangan langit-langit. And then exhale. Baru dadanya turun. And then inhale. Exhale. Dada naik. Tangan ke samping pinggul. Dua lagi. Inhale. And exhale. And exhale. Satu terakhir. Dan kita akan dadanya tetap naik. Kita akan hundred dengan leg changes. Inhale. Exhale. Now, tahan di sini. Satu kali nafas. Kaki kanan turun. And exhale. And pump. Ganti kaki. Exhale. Exhale. Stop pumping, kedua kaki naik, inhale, bawa dadanya turun. Nah, tangannya tetap di belakang, overhead, satu kaki turun, satu kaki lagi turun, luruskan kakinya, sekarang kita akan roll. Inhale, bawa dadanya naik, exhale, maintain si curve-nya, tetap aktif perutnya, inner thigh-nya juga aktif, kakinya point, inhale, and exhale. And all the way down, inhale, just lift, exhale. Dua lagi, inhale, dadanya naik, exhale. And exhale, rasakan belakangnya satu persatu menyentuh matras. Satu terakhir, inhale, and exhale. Perhatikan perutnya, perutnya benar-benar ditekan ke arah belakang, jadi belakangnya round, shouldernya turun, menjauh dari telinga. Sekarang, kaki kiri, angkat sedikit, turun, heels-nya, tumit-nya tap down, angkat lagi. Dua. Kaki kiri, kaki kiri turun, kita ganti kaki kanan. Tumit tap, angkat. Dua lagi. Now, kembali ke kaki kiri, kita angkat lagi kaki kirinya, and then circle. Lingkaran kecil saja. And then circle ke arah luar. Kaki kiri turun, perhatikan lagi perutnya, tekan lagi perutnya ke belakang, maintain C-curvenya, shoulder pundaknya turun menjauh dari telinga, angkat kaki kanan. Lingkaran kecil ke arah dalam. Inhale. Exhale. Dua lagi. Inhale. Exhale. Ke arah luar. Kaki kanan turun. Now, tarik kakinya mendekat, pahanya mendekat ke arah perut. Kita akan set up untuk posisi rolling like a ball, tapi kita tidak akan sepenuhnya rolling sampai ke belakang. Tekan perutnya ke belakang, tekan perutnya ke belakang, turunkan pundaknya, perlahan-lahan, badan kita berpindah keseimbangannya ke tulang ekor. Now, pegang tulang teringnya, benar-benar perutnya aktif, kita cuma akan bergerak sedikit naik dari atas tulang ekor. Aktifkan perutnya, dorong lagi ke depan. Kakinya tidak menyentuh matras. Inhale. And exhale. Gerakan kecil sekali. Inhale. Kencengin perutnya, dorong lagi ke depan. Inhale. And exhale. Dorong. And inhale. And exhale. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu lagi. Inhale. And exhale. Good. Now, rapetin lututnya, bawa ke tabletop position, tangannya di samping, paha, punggungnya lurus, exhale, telbonnya bawa masuk, hanya bergerak sedikit di belakang tulang ekor, bawa naik lagi. Punggung lurus. And then exhale. And then inhale. And then exhale. And then inhale. Dua lagi. Exhale. And then inhale. Satu lagi terakhir. And then inhale. Now, stay di sini. Satu kaki turun. Tap. Up. Tap. Up. Tap. Up. Turun. Tap. Ujung jari kakinya. Naik lagi. Satu terakhir. Now, tarik lututnya ke arah dada. And then inhale. Luruskan kakinya, luruskan punggungnya. Exhale. Lutut ke arah dada. And then inhale. And then exhale. And then inhale. And then exhale. And then inhale. And then exhale. Turun kakinya satu persatu. Buka ke samping. Ke all four position. Now, spine-nya netral. Tuck the toes. Tetap netral. Aktif perutnya, seperti kakinya. Diikat ke arah perut. Toes-nya. Menekan ke arah matras. Angkat. Nih-nya. Lalu, kaki kanan lurus ke arah plank. Kaki kiri ke arah plank. Bawa lutut masuk. Bawa lutut masuk. Dututnya tetap tidak ditaruh di matras. Satu terakhir. Now, stay di plank. Hanya tekuk lutut. Taruh lutut di matras. Dan luruskan lagi. Tekuk lututnya. Lurus lagi ke plank. Waktu naik lututnya. Hips-nya tidak di bawah naik. Hanya lutut yang bergerak naik dan turun. Satu terakhir. Bawa lututnya turun. Dan dorong ke arah capus. Bawa tangannya mendekat ke arah lutut. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Alaya Pilates at Home. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.